Hai ini yang yang pertama yang kedua problematika yang perlu disikapi biasanya ada tradisi apa membasuh pusaka ya atau menyirami keris atau kegiatan yang sesenada ya kegiatan yang sama ini merupakan tradisi orang Jawa ya biasanya yang sudah terlaku sudah apa namanya sudah dari tahun ke tahun dari sejak dulu dilakukan nah ini bagaimana hukumnya baik untuk menanggap menanggapi masalah ini coba yang perlu kita bidik adalah terkait dengan yang pertama dari sisi akidah ya yang dimaksud akidah atau keyakinan disini bahwa jumhur apa mayoritas ulama ya keyakinan yang di yang dipegang oleh ulama al-usunawal jamaah bahwa tidak ada satupun ya tidak ada satupun dari makhluk yang bisa memberikan dampak jadi urusan membasuh keris tidak membasuh keris seumpama tidak membasuh keris nanti khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak tidak kita yakini sebagai hal yang bisa memberikan dampak Hai jadi semua kita kembalikan apapun yang terjadi itu adalah bi-kudrotillah semuanya karena kuasanya Allah tidak ada kita bisa makan bisa apa makan kemudian kenyang kita minum kemudian bisa segar itu semuanya murni karena kudrotullah hamba hanya diberi ikhtiar saja tapi hakikatnya semuanya adalah murni karena kekuasaan Allah nah begitu juga dalam masalah ini dengan membasuh keris itu bukan berarti merupakan sesuatu yang menyelamatkan misalkan dari menyelamatkan dari bahaya semuanya harus kita yakini baik buruknya ya baik atau buruknya sebuah kepastian itu semuanya hanya Allah hanya karena Allah bukan karena keris bukan karena tidak meninggalkan apa melakukan tradisi umbasuh keris atau tidak itu yang pertama yang kedua kita menyikapi dari dari tradisi ya dari dari sisi menjaga tradisi nah ini menjaga tradisi merupakan hal yang yang apa yang yang ditekankan oleh para ulama jadi kalau perkara itu sudah menjadi tradisi sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang apabila kita usik apabila kita rubah ini menimbulkan kekacauan ini maka harus dihindari Hai maka dari itu tidak dibenarkan apabila misalkan ada ya beberapa kalangan sebagian kalangan ini mengatakan membasuh keris itu tidak ada hadisnya tidak ada Qurannya akhirnya kemudian mengatakan sesat musiklah ini jangan dulu ini merupakan komentar yang tergesa-gesa tidak mempertimbangkan kearifan lokal jadi artinya yang perlu diluruskan dalam masyarakat bukan tradisinya tapi keyakinannya ini ya keyakinannya asalkan ya dengan catatan apa yang terjadi semuanya itu kita serahkan kepada Allah bukan karena keris maka ini tidak masalah tidak masalah tradisi tersebut eh di dilakukan nah ini keterangan yang kesimpulannya demikian ini mirip ya atau tendensi ibarat tendensi referensinya ini sebagaimana yang ada dalam gaya tutal khisul murad karya Syekh Ibn Ziyad Hai Ibn Ziyad disini mengatakan ya ida sa'ala rojulun akhoro hal-laylatu kaza au yawmu kaza yasluhu lalakti awin nuklah falayahtaju ilal jawab liana syarek naha anik tikodi dhalik wazhazharu anu zajrun balighan wala ibrota biman yaf'aluhu nah ini ini yang menjadi titik poinnya ya wazhakaro ibn al-farkah anis syafi'i anahu ida kana al-munajim yakulu waya takidu anahu la yuasiru illawah walakin ajrawahul adata bi anahu yakau kaza inda kaza wal muasiru huwawahu azzawajalla fahadha indi laba sabihi jadi Ibn al-farkah ini menyampaikan dari Imam Syafi'i ya beliau mengatakan apabila ada seorang pakar ya Munajim ini pakar apa namanya orang yang meramal ya mengatakan dan dia meyakini layu asiru illawah segala apa yang yang terjadi itu tidak tidak lain kecuali karena kekuasaan Allah walakin ajrawahul adah bi anahu yakau kaza inda kaza wal muasiru huwawah ya fahadha indi labasa dan dia tetap meyakini kalau apapun yang terjadi itu hanya sebatas adatnya saja kebiasaannya saja sunnatullah hukum alam saja namun secara keyakinan ya kita tetap meyakini bahwa apa yang terjadi itu hanya karena Allah hanya atas karena kekuasaan Allah fahadha indi laba sabihi maka hal tersebut tidak ada masalah nah kalau di kitab ini jelaskan misalkan ada orang tanya bagaimana kalau hari primbon ya hari di Prabu primbon misalkan dihindari untuk melaksanakan akan nikah jadi boleh laba sabihi ya asalkan tetap meyakini semua itu bikudrodillah semua karena kuasanya Allah bukan karena yang lain jadi semuanya hanya hukum adat saja nah dalam masalah membasu keris juga sama ya tradisi tersebut ya tidak perlu ya kita rubah dengan dalil yang macam-macam apalagi sampai meresahkan ini merupakan tindakan yang tidak terpuji ini tidak mencerminkan akhlakul karimah hanya masyarakat perlu diarahkan diarahkan bahwa keyakinannya tetap al-mu'asir huwa Allah yang memberi dampak adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah demikian yang dapat kami sampaikan semoga pada tahun baru hijriyah satu muharam 1439 ini kita semua diberi taufik diberi pertolongan agar menjadi hamba yang semakin baik semakin bermanfaat kaum muslimin muslimat dimanapun berada khususnya untuk bangsa Indonesia ini semoga semakin jaya semakin sejahtera baldatun tayyibatun warabun khafurn Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati